Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami Kali ini kami akan membahas 6 bandara komersil yang ada di Sumatera Utara Destinasi yang menakjubkan untuk wisata dan perjalanan bisnis Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi Agar tetap terhubung dengan konten kami yang menarik Mari kita mulai Kita akan memulai perjalanan kita dari Bandara Udara Internasional Kuala Namu Delhi Serdang Kuala Namu merupakan bandar udara yang terletak di Kabupaten Delhi Serdang Letaknya sekitar 23 km dari pusat kota Medan Bandar udara di Sumatera ini memiliki bangunan megah terbesar nomor 3 di Indonesia Jika ingin berkeliling di pusat kota Medan dan sekitar Delhi Serdang Maka berpergian melalui bandara ini adalah pilihan yang tepat Letaknya memang tidak jauh dari pusat kota dan aksesnya mudah dijangkau dari dan menuju pusat kota Pencapaian ke bandara pun memiliki banyak alternatif Baik dengan kereta bandara, bus penumpang, taksi dan juga transportasi online Berikutnya kita punya Bandara Binaka Gunung Sitoli Sebagai daerah kepulauan yang terpisah dari Pulau Sumatera Kepulauan Ias memiliki satu bandara tersendiri Jika menggunakan kapal laut dari kota Sibolga Memperlukan waktu setengah hari Sedangkan menggunakan pesawat kecil dari Bandara Internasional Kuala Namu Menuju kota Gunung Sitoli Hanya perlu waktu 30-45 menit saja Bagi masyarakat yang ingin menghemat waktu Tentu transportasi udara ini solusinya Dulunya bernama Bandara Silangit Bandara yang satu ini dipersiapkan untuk penerbangan cepat menuju wisata dan otoba Bandara Sisinga Mangaraja merupakan alternatif jika Anda ingin pergi ke lokasi wisata dan otoba Lebih cepat dan tidak ingin lelah dari jalur darat Karena dari kota Medan sendiri Memerlukan waktu 4-6 jam perjalanan Perencanaan jangka panjang bandara ini Jika sudah dilakukan untuk menuncang mobilitas wisata Demi pertumbuhan ekonomi yang signifikan Selanjutnya kita punya Bandara Silisa Samosir Berada di Pulau Samosir yang tepat di tengah dan otoba Bandara ini sangat mendukung pariwisata daerah Pulau Samosir sendiri memungkinkan wisatawan untuk Mengakses lokasi manapun yang mereka suka Di sekitaran dan otoba Dengan lebih mudah Baik ke parapat maupun silalahi Bandara Sibisa ini Akan berkolaborasi dengan Bandara Sisinga Mangaraja untuk Menerima pesawat kecil dengan kapasitas ATR 72 Sedangkan Bandara Sisinga Mangaraja Dirancang untuk menerima Pesawat komersil seperti Boeing and Airbus Jika sedang berkunjung Ke wilayah Kabupaten Padanglawas Utara Maka akses tercepat Dari kota Medan Adalah dengan terbang ke Bandara udara air godang ini Bandara air godang adalah Bandar udara di Sumatera Utara kelas 3 Yang terletak di kota Padang Sidempuan Pesawat yang mendarat di bandara ini juga Merupakan pesawat kecil Seperti pesawat baling-baling ATR 72-600 milik Wix Air Namun saat ini Mas Kapai Sitiling telah membuka rute Penerbangan di bandara ini Terakhir Tak kalah penting Adalah Bandara Ferdinand Lumban Tobing Tapanuli Tengah Berada di kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah Bandara yang satu ini Menjadi solusi bagi masyarakat Yang ingin menempuh perjalanan udara Dari Sibolga Menuju Medan dan sebaliknya Merupakan bandara kelas 3 Penerbangan melalui bandara ini Sudah bisa menerima pesawat ATR 72 Yang merupakan pesawat Penumpang kelas medium Itu dia 6 bandara komersil Di Sumatera Utara Yang perlu Anda ketahui Dari Bandara Kuala Namu Hingga Bandara Binaka Setiap bandara memiliki peran Dan keunikan masing-masing Jangan lupa untuk memberikan like Dan berikan komentar di bawah Jika Anda pernah Mengunjungi salah satu Dari bandara ini Atau jika Anda memiliki rencana Untuk melakukannya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video kami berikutnya 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 Terima kasih.